Terima kasih. Ya bilang lah sama anak ceritanya dia mau lu jadiin skrip. Kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama di... Gue nyatakan banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi. Halo, ampe udah setahun masih belum ngefon juga. Ya, jadinya set-ending ya. Coba denger dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Hitam putih ya? Iya hitam putih. Horror dong. Romance, Pak. Judulnya apa judulnya? Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film. Horror. Selamat datang kembali di Infra Bincang Bincang bersama para pelaku cinema. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari film Budi Pekerti. Di tunggu-tunggu. Terima kasih. Ada Mba Syaino Febrianti, Mas Dwi Sasono dan juga Regas Banu Tejo. Halo Mas Ernest. Bener kan Regas ya bukan Regas ya? Iya. Sebenarnya cara baca yang bener tuh Regas. Kalau kata Bapak Ibu, Regas Banu Tejo. Iya pun secara hejaan A. Karena A itu di Jawa dibacanya O. Regas. Oh W-nya dibaca ya? Wregas. Gue kira The W silent. The W silent. Enggak ya. Wregas. Wregas. Artinya apa Mas? Wregas itu artinya sehat. Banu Tejo itu artinya cahaya yang masuk dari celah-celah daun. Wregas banget. Jangan kebayang visualnya estetik ya? Makanya, Papamu DOP apa? Makanya di film-film banyak cahaya dari celah-celah daun. Ternyata anaknya Mba Syaino cahaya. Bapaknya DOP. Bapaknya DOP soalnya. Di padanannya ada bahasa Jepang yang artinya sama. Bahasa Jepangnya adalah Komorebi. Komorebi. Artinya cahaya yang masuk dari celah-celah daun. Komorebi. Kenapa itu tidak ada bahasa Indonesia-nya ya? Makanya itu beautiful fontanya. Itu... Bisa kecil. Bapak. Banu Tejo, ada lagi belakangnya? Enggak ada. Enggak ada ya? Oke. Emang seniman ya? Orang tua seniman. Maksudnya namanya itu kan estetik sekali gitu? Enggak sih. Sastrawan. Bapak karyawan swasta, ibu dosen. Tapi kakeknya ibu itu dalang. Dalang wayang. Jadi aku dari kecil banyak terpapar oleh wayang gitu. Kotak pensil tulisku tuh aku gambarin wayang Arjuna gitu. Makanya sekarang jadi dalang juga. Iya. Sekarang kan dalang dulu. Dalang. Oke. Ini kayaknya masih pada jet lag baru balik dari Toronto. 12 jam bedanya. 12 jam. Di sini siang di sana. Sebulan loh ini jet lagnya. Ngapain aja Mas Yada di sana? Wah seru banget. Ngapain di Toronto? Jadi kita di sana nonton film-film festival. Terus jalan-jalan. Terus kita bikin konten-konten ya. Iya. Yang pasti seneng banget karena kita diapresiasi jadi salah satu film yang dipertontonkan di sana. Oke. Apa respon dari teman-teman di sana? Yang aku tahu sejauh ini semua penonton sangat antusias. Bahkan kita kemarin lihat mereka standing applause 2 menit. Wow. Itu yang membuat kita. Oh bisa ya. Peng tangan, peng tangan, peng tangan. 2 menit? 2 menit enggak. Boleh 2 menit juga. 4 menit. Kayaknya ya. Bediri, bediri. Standing applause 2 menit ya. Jadi kayak kita punya aku sih, aku terutama bisa enggak ya diterima? Karena ini kan juga bahasanya bahasa Jawa juga kebanyakan gitu. Ternyata ada hal-hal yang lucu yang penonton ketawa gitu. Yang sebenarnya kita, oh lucu ya ini adegan. Padahal ini kita bikinnya serius banget. Gak ada. Oh gak ada intensi komedi padahal? Gak ada. Tapi banyak. Sebelnya kalau kayak gitu. Ditampakannya kayak komedi. Itu sebel loh maksudnya. Kalau bikin kalkulasinya beda ya? Iya. Karena secara editing treatmentnya gak disiapin ruang ketawanya gitu. Taring sebel loh kalau lagi ada adegan orang yang harusnya ketawa-ketawa. Sebel juga kalau harusnya ketawa kok diem. Cukupin memberkasi. Sering terjadi. Tapi ternyata memang lucu gitu. Memang ada, oh lucu ya ternyata ini. Aku ngerasa ini hal yang lucu tapi di tengah kepedihan itu ada kelucuan gitu ternyata. Oke. Menarik sih. Gimana Mas Di? Lihat di Toronto kemarin ada pengalaman yang berkesan? Wah itu pertama kali sih gue ke festival film. Pertama kali ke festival sekelas itu ya? Sekelas itu gitu. Dan gak menyangka sih. Dan bener kata Ina tadi itu memang saat melihat. Jangankan melihat ya. Disitu juga pertama kalinya gue nonton dan kita nonton. Sebelumnya belum nonton. Emang gak dikasih lihat nonton. Dia sih bocoran. Bahkan ketika kita syuting kita gak boleh lihat diri kita sendiri di monitor. Gak boleh. Kan jahat banget ya dia. Apakah itu seperti SOP buat lo gitu? Karena kalau gak over thinking nanti. Oh jadi aktor gak boleh ke monitor untuk lihat? Walaupun tidak terlalu banyak aktor yang suka untuk melakukan itu tapi kalau pun ada yang mau lo gak kasih? Aku gak. Terutama gue ngomongin. Itu dikomunikasikan dari awal gak? Aku bilang. Aku baru tau kemarin loh. Dia gitu. Kalau gue emang gak boleh banget. Jadi biar masuk ke kehidupannya situ, kan kalau kita di kehidupan nyata kan gak ngelihat ada orang lain nyuting kita kan. Kalau maksudnya nanti kita jadi aware kapan kita harus nolah. Wah sisi sini kurang oke. Aku harusnya analisnya lebih rapat lagi. Terlalu self aware. Koreksi jadinya. Siapa yang paling gatel pengen lihat monitor? Angga Yuna. Gue gak mau lo dulu. Cuman gue biar dia sebut dulu aja. Gue gak mau lo dulu sebenernya. Dia pasti agak. Dia akan jalan ke belakangnya si Unai ke D.O.P itu terus dia kayak gitu. Oh gak boleh lihat monitor sutra darangin tuh monitor D.O.P. Monitor D.O.P sama si Unai udah ditutupin monitornya ASKAM. Iya. Bener juga. ASKAM ditutup monitornya art. Gak banyak tapi. Namanya di lokasi syuting kan monitor ada banyak. Ada banyak. Jadi gak pengen supaya orang. Ke break fokusnya atau. Jadi mikirin hal-hal tidak seharusnya dipikirin. Bener. Karena percaya aja sama beat yang aku bikin. Diluar itu udah gak usah. Kayaknya otoriter deh nih. Tapi dia otoriternya halus. Cara ngomongnya halus. Tapi sebenernya otoriter. Emang harus begitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih ya temen-temen. Regasnya gue tutupin dulu. Dengar-dengar dari temen-temen yang. Kerja sama regas. Enggak regasnya emang orangnya detail. Sangat detail sekali dan. Tipe sutradara ini kan gak ada bener gak ada salah. Semua punya caranya masing-masing. Tipe sutradara yang. Tahu betul apa yang dia mau dan. Mungkin akan memberikan arahan dengan sangat detail. Bener kayak gitu. Oh iya banget. Banget. Tapi justru malah aku seneng. Gitu ya. Kayak begini. Karena. Apa ya. Mungkin selama ini aku hanya melihat dari sudut pandangku aja. Gitu kan. Dan akhirnya kayak. Ya mungkin itu yang kapasitas yang bisa. Tapi regas tuh bisa melihat dari angle yang beda. Oke. Yang gue sendiri pun juga. Oke. Eh iya ya. Oke. Ini gak pernah terpikirkan loh sama gue sebelumnya. Oke. Gitu. Dan dia bisa melihat dari. Yang sebelumnya gue belum pernah ada di film-film lakukan itu. Oke. Dan ternyata juga gue sangat amaze juga. Ternyata dia mengamati gue dari dulu. Iya. Di film-film sebelumnya. Doya kotola ya leoncom pasti ya. Ander doktrinya mas. Ander doktrinya. Ander doktrinya. Buat gue sama Mas Gari. Itu pertama kali aku liat. Mas Dwi pakein jarik gitu. Di adegan itu. Wah aku. Masih memorable banget itu. Iya. Iya. Karena. Ya beda. Maksud gue. Gue ketemu Regas ini. Cara dia. Mengundang gue pertama kali. Iya. Bagaimana cara dia menceritakan apa yang mau dia buat. Diceritakan dari A sampai Z semuanya gitu. Iya. Jadi. Beda sama yang. Belum pernah gue merasakan seperti itu gitu. Iya. Bagaimana dia menghargai gitu. Dan. Kalo ngeliat film ini kan. Budi pekerti gitu. Iya. Budi pekerti ini juga gue pengen liat seperti apa juga sih. Iya. Sutradara ini dia. Menafsirkan menanggapi. Budi pekerti itu seperti apa. Ya ternyata ya. Budi pekerti ini ya. Dia sangat menjalani budi pekerti gitu. Gue sebenernya. Selain denger tentang cara kerja Regas. Gue pengen gali lebih jauh. Cuman kan. Untuk di interview one on one. Kayak episode kemarin gue rilis Mas Rili. Film ini baru satu ya. Kita tunggu dikit. Tunggu dikit lagi. Dua film deh. Biar bahan obrolan gue gak abis gitu. Gak abis iya. Mbak. Dengan. Tipe pengarahan seperti itu. Terjadi banyak perdebatan. Dari ketika reading. Menurut. Menurut. Mbak Shaina gini. Menurut. Regas gini. Terjadi. Diskusi yang alot gitu. Yang menarik adalah. Apalagi sebagai Mbak Prani yang karakter utama banget disini gitu. Iya iya. Justru aku memang ngeliat. Regasnya asik banget. Karena memang dia tau apa yang dia mau. Oke. Dan dia tau apa yang tidak perlu gitu. Jadi betul-betul sangat efektif. Tentu saja. Tapi ketika kita masuk ke proses. Itu betul-betul kita mencari yang perlu sekali. Yang betul-betul tepat gitu. Maksudnya kayak. Tapi kan kadang-kadang. Tidak perlu menurut sutradara. Akan terjadi ruang perdebatan. Menurut aktornya. Ini perlu loh mas. Tidak ada perdebatan. Tetapi kita mencari. Ini anaknya diapain ya. Justru ada dua arah. Ketika kita ngobrolin scene per scene. Dan sangat detail ya. Kita ngobrolin scene. Misalnya script scene satu. Regas tuh bisa cerita tentang. Dari pendekatan makro. Sampai mikro. Sampai mini mikro. Sampai halus-halus gitu. Dia bedah satu scene itu. Jadi sampe gue paham betul apa yang dia mau. Dan dia balikin ke gue. Gimana nih enaknya Mba Ina. Kamu delivernya maunya gimana. Aku mau memberi tawaran. Tetap ada ruang itu ya. Jadi ketika aku memberi tawaran. Jadi kita mencari bersama. Lalu Regas akan ngelock. Oh yang ini ya. Nah itu yang kita pegang. Kalau prosesnya sedetail itu guys. Reading lu berapa lama ya? Aku meminta ke mereka. Waktu dari aku sepakat mereka jadi cast. Itu aku minta dua bulan. Reading intense. Intense itu kayak apa? Maksudnya seminggu berapa kali? Itu dua kali gitu. Seminggu dua sampai tiga kali. Dua sampai tiga kali seminggu. Durasi per sesinya? Per sesinya empat sampai lima jam. Lo tau ga? Gue keluar dari itu ngeek. Enggak karena kalau gue ya. Kalau reading itu per hari sama sampai lima jam. Tapi maksudnya itu pasti di break lah. Ada breaknya gitu. Tapi memang sehari itu. Empat, lima. Maksudnya per sesi dua, dua setengah jam itu. Kayak udah capek sih. Bukan cuma aktornya. Sebenarnya juga capek kan. Reading itu kan mikir terus. Mikir mulih gitu. Melelahkan sekali walaupun duduk gitu. Tapi karena mungkin aku suka nulis bareng mereka mas. Jadi banyak karakter dan plot. Yang terjadi gara-gara usulan mereka gitu. Misalnya bu Praning gitu. Sudut pandang seorang ibu. Kan. Misalnya bu Praning mengomentari adegan ku yang. Gas, kalau dari sudut pandang ku. Aku bersikap ke anakku yang laki-laki. Ke yang anak perempuan tuh. Ada pendekatan yang berbeda gitu. Oh iya iya. Terus kemudian aku dialognya ganti. Itu perspektif yang lo belum punya ya? Belum punya. Sorry temen-temennya terlalu jauh ke prosesnya. Saking sebenernya. Boleh diceritain dulu ga premisenya? Oke. Boleh aku udah bekerni film apa. Misin di awal itu dulu. Siapa tau ada yang belum nonton. Trailer udah ada kan? Udah ada. Tapi siapa tau yang belum nonton trailer cerita sedikit aja. Film ini tentang apa? Jadi ada bu Prani. Bu Prani yang dimeranin mbak Ine. Bu Prani ini guru BK di satu SMP. Oke. Nah suatu saat dia ngantri mau beli kue putu di pasar. Ya. Ada yang nyerobot. Ya. Waktu ada yang nyerobot dia menegur eh malah konflik. Ternyata ada yang videoin konflik tersebut. Jadi viral. Ya. Netizen mengira dianya mengumpat gitu. Berkata-kata kasar ke si mbok menjual putu ini. Habis itu udah jadi ada yang jadi meme, jadi video remix, jadi animasi. Semua membuli si bu Prani. Dikatakan bahwa kelakuannya ini tidak layak sebagai guru BK dan dianggap tidak sopan pada si mbok penjual putu ini. Akhirnya banyak yang meminta dia berhenti jadi guru BK dan satu keluarganya ini berusaha untuk menjaga ibunya gitu. Jadi dia punya dua anak mau kelas sama Tita itu menjaga ibunya dari bulian netizen. Di saat yang sama dia menjaga suaminya yang sedang mengalami gejala bipolar. Agar gak tau akan inger-binger konflik yang sedang merundung istrinya supaya tidak bertambah parah nanti fase depresinya gitu. Oke. Sangat relevan ya dengan zaman sekarang ya. Maksudnya orang apa dikit-salah dikit viral, orang lihat suatu-suatu. Padahal gak tau juga kejadian sebenarnya itu salah siapa, kayak gitu kan. Iya. Kenapa milih cerita ini? Aku tuh banyak lihat di media sosial selama pandemi itu, banyak banget sosok yang tiba-tiba viral gara-gara dia marahin seorang karyawan gitu. Misalnya wah goblok gitu, terus viral. Besoknya udah jadi meme, udah jadi kayak parodi gitu. Atau ada yang mengumpat ke petugas dengan kata-kata kasar banget gitu. Viral. Dan besokannya klasik formula yang terjadi adalah netizen menuntut permintaan maaf. Oke. Akhirnya mereka klarifikasi permintaan maaf. Iya. Tapi gak cukup disitu, kehidupan realnya tuh juga terpengaruh mas. Jadi kayak tetangga-tetangganya itu udah ikutan membuli dia. Tempat kerjanya ikut mengeluarkan dia karena dianggap ini memalukan. Memalukan. Keluar. Dan ada yang sampai harus pindah rumah gitu. Hanya gara-gara dia mengumpat atau marah itu. Jadi 15 detik video yang terlintas tapi kita gak lihat. Ya mungkin barangkali dia waktu mengumpat itu di rumah lagi ada problem gitu. Kita kan gak tau kan. Atau di rumah lagi ada beban pikiran yang lain gitu. Kita gak tau. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah sebetulnya banyak banget fenomena guru BK atau guru sekarang yang viral juga di sosmed. Karena ngasih hukuman ke muridnya gitu. Hukumannya aneh-aneh. Hukumannya aneh-aneh misalnya kayak ada yang rambutnya kepanjangan ya langsung spontan dipotong rambutnya gitu. Terus kemudian jadi viral karena orangtuanya menuntut gitu. Terus netizen ikut mengejud, wah itu gak sopan atau segala macem gitu. Jadi ya banyak sekali guru itu sekarang menjadi agak khawatir gitu dalam mendidik murid menjalankan edukasi yang bener. Karena takut mendapat protesan yang sedemikian banyak. Gak cuman dari orangtua murid tapi juga netizen gitu. Oke. Berarti cerita ini pertama kali kalian dengar tuh bukan melalui proses baca ya? Melalui sergas yang bercerita. Agak selesai presentasi dengan idahnya. Ada apa aja di presentasi itu selain si cerita itu sendiri kalau boleh tau? Boleh gak sih dibocok? Boleh gak apa-apa. Mbak Ina dulu mungkin pertama kali Regas dateng. Selain ceritanya of course gitu. Maksudnya cara Regas mempresentasi itu. Cara pitching ya? Pitching. Pitching. Tanpa dia pitching pun pasti gue akan terima. Gak sebetulnya jangan. Tapi ketika dia dateng dia bawa laptop ya. Laptop dan dia. Itu di Huma ya? Di tempat yang lainnya ya? Di tempat. Tempat teater. Di Huma Art. Kita duduk. Itu yang aku kaget itu ternyata Regas sudah membuat simulasi adegan-adegan yang mau dia bikin gitu. Foto. Simulasi foto-foto. Gak shot gitu jadinya. Gak shot. Dan itu dari awal sampai akhir. Jadi gue udah gak perlu baca script. Kayak udah kebayang aja nih. Oh wow. Dengan penjelasan Regas yang sangat detil dan langsung gue udah tau. Langsung Bu Prani ini begini karakternya. Bu Prani ini problematikanya ini. Dan ini dia seorang guru BK, seorang ibu. Jadi udah kebayang semuanya gitu. Tanpa gue harus baca script full. Itu lu siapa yang ngajarin sih sesat banget caranya. Itu membuat aktor-aktor punya inspektasi tinggi terhadap sutradara lain Regas. Ntar kalo gue pitching ke pemain lu. Ntar kemarin Mas Regas detail banget ya. Kamu cuma ini aja ceritamu. Blok shotnya mana? Background karakter ketika dia kecil mana? Mampus gue. Lu tuh merusak standar profesi di Indonesia. Baru. Itu nyokap yang ngajarin. Hah? Gimana? Gimana? Jadi nyokap tuh dosen. Dosen ekonomi. Dan dia selalu kalo ngajarin kita tuh cara pake powerpoint. Presentasi. Oke. Jadi buat dia selalu bilang kalo bikin powerpoint tuh tekstnya gak usah banyak-banyak satu alaman. Itu gambar aja yang gede gitu. Betul. Nah itu aku bikin. Misalnya ini gambar Bu Prani lagi duduk ngelamun besoknya. Tapi itu foto. Bukan skep. Foto. Jadi aku udah bikin foto dulu sebelum ketemu mereka di Jogja. Udah ada pemainnya. Gila ya. Mana orang baru pitching ke pemain udah punya block shot semuanya. Kan sink thing. Dan gue tau pemainnya tuh pernah main barang sama gue di Jogja juga. Tapi aku udah mau ngomong mereka bahwa aku minta tolongnya untuk foto. Foto storyboard gitu. Jadi aku presentasi ke mereka. Oke Bu Prani seorang guru BK. Dia punya 4 anak. Aku sambil pancet-pancetin. Cetuk. Cetuk. Anak-anaknya ada gitu. Di foto adegannya ada. Dan di lokasi yang sama yang akan kita syuting. Iya yang kita syuting. Jadi kan gimana sih? Curang lah. Curang lah. Dimensi perspektif. Karena aku sebenernya gak jago diri. Maksudnya tulisanku itu kalo di dalam dokumen dan dia baca tuh gak menarik. Jadi aku takut nanti dia nolak ceritaku. Foto-foto itu boleh ditampilin disini sambil kita ngobrol? Boleh. Boleh. Aku bisa liat ya. Fotonya itu produserku langsung nyatet. Kamu sebutnya apa itu? Si foto-foto itu nyebutnya apa? Istilahnya apa tuh? Mungkin storyboard kali ya. Storyboard ya. Storyboard ya. Storyboard. Itu udah. Berapa lama bikinnya? Aku bikin foto itu 2 hari di Jogja. Mengajak 4 aktor Jogja yang aku kenal gitu ya. Terus aku foto di pasar, di sekolah. Karena sekolah yang dipakai itu SMP ku dulu gitu. Jadi kita bisa foto-foto dengan enak. 2 hari? Untuk seluruh script? Untuk seluruh script. Tapi yang cuma poin-poin utamanya aja. Beat-beat utama gitu. Oke. Jadi kita menghasilkan ya 30 foto beat gitu. Tapi tujuannya adalah supaya di ending itu mereka itu bisa terharu gitu. Nah ketika terharu kan mereka kepincut gitu. Jadi mau ikut. Itu bukan terharu sama script. Terharu sama effortnya doi ya. Ini beda nih tekniknya nih. Jadi judulnya nih menghiba nih. Lebih gak menghiba. Biar orang kasihin Batega mau nolak. Enggur Gas udah niat banget bikin presentasinya. Gitu jatuh-jatuhnya kesitu ya. Tapi mas itu juga bisa kepake buat aku ngomong ke DOP. Ngomong ke art director. Jadi misalnya. Ini elemen yang dominan disini aku pengennya warna kuning gitu. Masker kuning, jaket kuning. Ini udah disiapin. Ini timnya dari artistik, kamera, kostum. Ini sama dengan penyalin cahaya ya. Tim yang sama ya. Oke. Tapi secara treatment gambar beda. Berbeda ya. Pendekatannya kalo kali ini Jogja itu secara cahaya lebih sunny. Karena mataharinya lebih miring dibanding Jakarta. Jadi kalo di film pertama itu nuansanya mendung gitu ya. Disini ini lebih cerah gitu. Tapi justru malah di kecerahan ini cerah atau engga gak ngaruh. Orang dapet konflik ya dapet konflik aja. Orang lagi sedih secerah apapun cuacanya juga sedih-sedih aja gitu. Itu yang pengen gitu kan. Dan kamera-kamera lebih statis. Lebih still, lebih komposisi. Karena arsitektur Jogja aku melihat banyak yang asik gitu mas. Buat dikomposisi. Oh oke. Kalo kameranya gerak, komposisi itu gak terjadi. Betul. Jadi banyak statis. Oke. Maksudnya harus riset gimana buat yang bipolarnya itu? Oke. Bipolar itu aku lebih banyak diskusi sama Oregas. Karena pasti Oregas udah riset. Riset duluan. Oh mengenangkan dia ya. Betul kan? Enak buang bodinya. Di lain itu aku cari artikel. Cari artikel terus gue liat juga di Youtube. Juga video-video ada beberapa yang memang orang mengalami bipolar gitu. Dan lagi manic tuh kayak apa gitu. Iya, iya, iya. Dan saat mereka kenapa tidurnya kok lama. Jadi itu. Nah tapi bukan lebih kesitunya sebetulnya. Tapi adalah gue sama Regas sama Ine lebih banyak diskusinya ke kita cari backgroundnya itu apa sih sebetulnya ke belakang. Sejak kapan gue sebetulnya mengalami itu? Iya, iya. Gitu kan? Apakah memang dari lahir? Apakah setelah menikah baru muncul? Iya. Gitu. Latar belakangnya yang kita cari. Kalau soal masalah depresi sih ya pernah mengalami lah depresi ya gitu. Cuman untuk bipolar ini aku banyak diskusi sama Regas. Di titik mana, sepertinya kan cukup visual ya proses kreatifmu kan visual nih. Di titik mana mulai nitikin? Oke. Bu Prani ini Mbak Ine. Suaminya ini Mas Dwi. Anaknya ini Angga sama Prili. Di tahap mana mulai masangin pemain-pemain ke ceritamu? Di titik nulis. Jadi aku tuh nulis karakter. Itu selalu ada kayak samar. Gitu. Banyak penulis yang ngomong kamu tuh ketika nulis gak boleh. Udah gak boleh kebayang aktornya dia. Secara teori memang begitu tapi kenyataannya. Tapi aku gak salah pas. Aku itu juga sama. Bu Prani masih semakin nulis kayak karakter yang kuat tapi penyayang. Dia kayak ngasih banyak refleksi. Mbak Ine tuh... Gitu lah. Penampakan-penampakan. Tapi ini aku gak mengada-ngada ya. Maksudnya mungkin gara-gara pengalamanku nonton. Aku nonton filmnya Mbak Ine, of course bumi manusia aku nonton. Terus filmnya Mbak Jenar gitu Mbak Ine aku nonton. Must be under the tree aku nonton gitu. Jadi visual-visual itu seorang ibu kuat, penyayang, ada kerapuhan, terlintas. Seorang bapak yang mengalami depresi tapi sosoknya sangat kuat dan sangat pekerja keras. Sangat... Maksudnya wajahnya pun ada cenderung ada rasa galak. Gitu. Mas Dwi. Jadi... Cie galak. Enggak maksudnya. Nah... Itu... Pada visual-visual itu biasanya aku punya namanya satu grup WhatsApp yang disini aku sendiri. Jadi... Jadi... Di grup WhatsApp itu aku invite adikku. Terus abis itu adikku aku kick. Jadi tersisa aku sendiri di grup itu. Itu buat aku nyatet, Ine Vibrianti Prani. Di voice notes. Karena maksudnya biar sambil nyetir itu kalau ada keterlintas ide dicatat. Nah... Makanya setelah udah kebayang muka-mukanya, aku yakin gak nih mereka? Wah yakin. Oke. Baru aku temuin. Mohon maaf itu di notes juga bisa loh. Enggak harus di WhatsApp. Oh karena voice record. Voice record. Voice notes. Oke. Jadi sambil nulis udah perlahan-lahan mulai bermunculan lah case-case nya ya. Iya, iya. Angga dan Prili gimana? Ini juga dua garis biru nih bertiga nih. Oh apa nih? Dua garis biru nih bertiga nih. Apa seberkesan itu filmnya sampe nempel atau gimana tuh? Angga sama Prili? Nah ini malah justru kebalikannya mbak Ine Vibri. Angga sama Prili itu malah justru di script aku memayangkan figurnya itu temanku. Temanku yang aku kenal gitu. Oh oke. Kalau mbak Ine Vibri kan langsung sosok aja. Oke. Angga tuh sebagai muklas tuh ada temanku yang memang... Apa ya? Conten creator. Conten creator gitu. Dan si Prili itu mungkin kalau kita sekarang menyebutnya mbak Skena gitu. Ya maksudnya kalau di Jogja itu maksudnya wah dia bandnya indie gitu. Terus apa ya suka diskusi-diskusi artistik gitu lah. Itu ada wajah itu di temanku gitu. Nah terus aku membayangkan bagaimana kalau disini asiknya berproses mengajak orang yang banyak berekting karakter yang bertolak belakang sekali justru dari itu. Tapi kita ajak nah ini kira-kira responnya gimana ya. Maksudnya kan kalau Angga itu di dua garis biru gitu ya. Terus di cinta pertama, kedua, ketiga itu kan ya maksudnya lembut gitu. Maksudnya tenang, pembawaannya ramah, kalem gitu. Gaya bicaranya pun tenang gitu. Bagaimana kalau disini kita ajak sebagai dia yang pembawaannya justru malah meledak-ledak sering-sering marah gitu. Dan full berbahasa Jawa gitu. Dengan rambut yang bukan rambutnya Angga sekarang. Mungkin bakalan menjadi diskusi yang asik gitu antara storyteller dan aktor gitu. Prilly juga, Prilly kemarin di film Ketika Berhenti Disini ataupun di Kira Kau Rumah gitu kan itu sangat ekspresif gitu. Ini malah aku ajak gimana kalau ini malah seluruh ekspresimu itu kamu pendam dan hanya sorotin lewat matamu aja gitu. Karena aku akan kasih eyeliner hitam dibawah matamu, matamu tuh kuat banget. Udah salurkan aja melalui situ gitu. Nah, akhirnya aku mengajak mereka berdua. Jadi malah justru dari karakter yang sangat kontras gitu. Tujuannya adalah supaya aku bisa mendapat feedback-feedback yang baru dari mereka gitu. Barangkali mereka selama ini di kehidupannya Angga atau Prilly yang asli ada sisi-sisi muklas dan tita yang gak tersalurkan di screen gitu. Nah, jadi memperkaya karakterku. Tidak ada kekhawatiran mengenai, ketika mempertimbangkan cash gitu ya, untuk cerita ini khususnya. Ada gak kekhawatiran keterampilan mereka mendeliver logat? Karena kan itu akan jadi turn off ya buat sebagian orang ya kalau aduh logatnya gak dapet eh gitu. Itu gimana tuh? Makanya aku di awal udah bilang, ya tapi dua bulan please itu boleh gak dilewati prosesnya. Komit dua bulan itu jangan sambil syuting project lain. Itu toh. Dan aku mengajak memang orang yang ahli dialect coach, Mas Ben Banyu Bening. Jadi Mas Ben ngajarinnya ya mulai dari Aksara Jawa itu diajarin. Jadi untuk mempelajari bagaimana bilang oh gitu, bagaimana bilang toh, toh dan toh gitu. Lidahnya ada berat, berat dan dua. Iya berat. Atau toh, yang satu toh gitu. Jadi ada tinggi gitu ya. Duh. Apa nanti lo main peran lo di Jawa, Mas? Belajar gitu. Sudah pernah aku jadi orang Semarang. Belajar cinta ke negeri Cina tuh belajar bus Tommy. Anyway. Nah itu berkaitan dengan struktur lidah dan mulut gitu. Jadi memang ada beberapa kata yang Angga dan Prilly, memang berat sekali untuk dilafalkan. Misalnya, tuh tuh. Itu artinya bukan gitu. Itu kan harus lagi ujung lidah. Tapi ketika itu gak dari kecil ya, untuk melatih lidah itu kan susah. Bukan dudu. Bu Jiri bukan dudu ya? Bukan dudu. Nah ketika udah dicoba berkali-kali itu berat, aku memutuskan untuk ganti aja kosa katanya. Karena saya gak yakin sama itu. Ganti kosa kata yang beda, tapi artinya sama. Padahal bisa di latihan, nyanyi lagu Babyshark aja, Babyshark. Pasti lancar. iya juga ya, sama gitu emang sedetail itu ya Regas ya, maksudnya craftingnya memang harus segitunya banget ya harus kayak gitu ya Regas ya tapi mungkin ya biar karakternya lebih kaya, kayak Pak Didit sebagai Mas Dwi itu aku banyak dapet kalo tadi kan Bu Prani inputnya adalah sebagai seorang ibu gitu disini adalah bagaimana seorang laki-laki yang diharapkan keluarga itu untuk mencari pekerjaan dan segala macem beban-beban itu, kalo sekarang dia hilang semua dan sekarang dia hanya, yang dia pikirkan hanya tidur dan merenungi kegagalan karena bisnisnya gagal itu rasanya seperti apa gitu, aku ga pernah ngerti dan itu malah banyak inputnya dari Mas Dwi gitu mungkin disini ya kamu ketika ngomong ke anak sendiri ga bisa yang semenggurui biasanya gitu tapi aku disini ya agak ngomong ke mungkelas anaknya lebih kayak ngasih usulan gitu tapi aku ga mendiktik karena dia merasa inferior gitu misalnya kebetulan pernah ada punya pengalaman yang cukup banyak merenung ya Mas Dwi ya jadi ternyata ada hikmahnya juga ya pengalaman itu ya buat project ini ya udah persiapannya udah, udah disiapkan sama semesta ya uh, prepsnya melibatkan aparat ya Anda ya bener-bener sekolah itu oke 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 tapi beda ga sih dari segi penyutradaraan maksudnya dibanding penyalincahaya gitu ya tapi kan cerita dari segi cinematography ada perbedaan dari segi cara ngedirect apakah ada mungkin pengalaman dari film pertamamu yang kemudian oh ini lesson learnnya aku coba terapkan disini atau oh kemarin tuh aku salah kayaknya aku harusnya jangan gitu kemudian diterapkan disini ada perubahan dari directing ada-ada adalah aku nyebutnya kura personalis jadi setiap ga ini istilah yang aku temukan-temukan aja jadi kita belajar sama-sama sabar sabar bukan cuma Anda yang merasa bodoh saya juga sabar itu artinya maksudnya penekatan ke tiap aktor tuh beda gitu jadi para aktor tuh ibarat misin genset tombolnya lainnya beda-beda gitu sorry kura tuh maksudnya gimana kura? kura personalis itu artinya bahasa latin itu? iya bahasa latin yang aku dapatkan waktu SMA dulu ketika guru itu mengajarkan masing-masing ke setiap murid itu pendekatannya beda-beda gitu jadi ada yang kayak yaudah mungkin pendekatan ini harus dikasih PR gitu udah kalau yang ini pendekatannya harus kayak diajak ngobrol kayak temen gitu ya itu beda-beda gitu oke oke nah kalau Mbak Ina itu aku harus bisikin kata-kata buat dia masuk ke adegan itu jadi contoh gini misalnya dia adegan bertemu sama para guru yang lain gitu ya itu aku maksudnya mak ini kan kamu harus sedih tapi aku nggak aku nggak bisa modelnya kayak kamu harus sedih di beat ini kamu sedihnya nangis abis itu balik lagi itu nggak tapi aku membisikin kata-kata kayak gini anda seperti seekor kuda yang mencoba mengembangunkan tuannya yang di padang gurun mati ke hausan gitu kamu kehilangan arah terus dia tiba-tiba langsung gitu matanya dari biasa berair terus gitu udah nggak jadi kuda nggak lama kemudian jarang jadi jarang nggak lama kemudian langsung aku udah kamera udah rolling udah langsung action udah nggak ada lagi slate-slate itu jadi setelah slate itu biasanya aku enslate karena kalo itu di di jeda itu turun lagi nah take kedua itu bisikannya harus beda lagi karena bisikannya udah kembal yang kedua misalnya aku aku ganti kamu seekor kucing yang sedang membangunkan Tuhan yang mati di gurun diganti binatangnya doang kamu adalah daun di sungai yang tidak tahu mengalir kemana dan kamu hanya berpasar bum gitu lagi jadi aku kayak wah ini harus gue kayak lebih kayak hipnoterapis kayak hipnoterapis kayak hipnoterapis bahasanya begitu ya langsung lusuk ke kalung gue nggak bum nah kalo mas Dwi mas Dwi itu kan aku kalo ngobrol sama dia sangat suka yang spiritual gitu kita ngomongin ngomongin tentang sejarah ngomongin soal kerajaan jawa jaman dulu ngomongin soal wayang gitu kan jadi perumpaman-perumpamannya masih pake perumpaan wayang gitu atau kayak sejarah gitu kamu bagaikan hanuman yang mencoba untuk membebaskan Sri Rama tapi kamu kehilangan kemampuanmu untuk terbang gitu ya gitu gitu dia gitu langsung wah gitu angga Saprilli dua-duanya beda mas oke angga itu punya ingatan fotografis yang sangat detail jadi dia malah semakin aku bilang beatnya nggak kamu maju kesini garu-garu kamu tiga langkah kemudian pas kalimatnya dialognya kamu ibu gitu kamu usap ibu usap gitu itu hafal semua setiap take hafal tapi apa jadi nggak organik kalo kayak gitu kan? nah hebatnya dia itu dia tetep organik jadi nggak keliatan kayak mikir gitu jadi langsung set 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 gitu kalo angga justru malah aku puisiin gitu overthinking dia malah apa ya mas kucingnya seperti apa ya? siapa gitu gua seperti apa apa warnanya kuda tersebut gitu begitu begitu pula sebaliknya ya kalo aku disuruh set 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 malah instruksinya banyak kan Prilly itu gabungan antara notes fotografis angga tapi juga dengan pengalaman pribadi hidupnya gitu jadi kalo tadi mas B adalah kisah-kisah supernatural Prilly itu lebih pengalaman pribadi hidup jadi misalnya Prill disini waktu kamu mau ngangkat gelas kamu gigit dinding bibirmu yang dalam kayak gini gitu disaat kamu gigit itu coba ingatlah waktu itu kamu disindir olah temanmu dan dibicarakan di belakang oke wah gitu jadi gabungan antara dua beat itu jadi beda-beda gitu pendekatannya itu yang aku pelajari nah kalo dipenalin cahaya cenderung hampir sama karena kan berenem tuh shenina, ciko, jerome, lutesia, dea, julio tuh satu tongkrongan dan seumuran semua jadi kayak bahasanya satu gitu ini marah gitu nangis gitu satu ini saya kan sekarang jadi produser ini judulnya jeda jadi sutradara ya ini saya gak akan balik lagi sih jadi sutradara kayaknya bukan profesinya yang cocok kayaknya susah banget aja kayaknya yang selamanya saya pikir jadi sutradara tuh ternyata bukan oke ya gimana cara mendetectnya bahwa angga tuh caranya gini pril itu gini mas due gini mba inda gini tuh kapan dan gimana cara ini nentuinya trial and error dulu biasanya di proses reading tuh kan abis baca script berarti mereka gak sadar ya lo sedang berproses sebenernya gitu aku gak ngomong kalian kelisi percobaan aku selama reading itu di ruanganku selalu ada kamera kamera yang nyambung ke tv gitu jadi aku bisa lihat ekspresi mereka dari lensa gitu kan nah angga aku coba dulu treatment gak oke maaf lag tv nya ngadep ke? nah ada beberapa pemain yang mau melihat wajah mereka sendiri kayak angga sama pril jadi ada yang ngadepnya ke angga tuh aku hadepin ke dia supaya dia bisa tau enggak bibir lu gerak segini aja itu udah jadi ekspresi tertentu pril hidung lu membuka gini kayak gitu itu udah bisa menunjukkan kamu keraguan jadi dia harus aware tapi mainnya sama dia gak mau dia mereka kalo lihat wajah sendiri kayak ganggu ganggu itu ngapain sih? kalo angga sama pril mau gua kok lebih riliat sama kalian ini masalah umur kayaknya ini masalah usia ya bukan masalah berkesenian bukan kayaknya lebih ke masalah usia aja kayaknya jaman kita belum ada kamera hape yang meredepan meredepan nah si angga pernah aku coba misalnya dia karakternya muklas content creator gitu enggak disini ada satu lirik lagunya Led Zeppelin yang there's a lady who sure all that glitter is gold segala yang berkilauan tuh emas nah kamu pengen mengejar kesana oh gitu ya kak oke wah terus dia tiba tiba malah malah berasanya halo semua wah gitu-gitu kan wah jadi sangat over gitu karena mungkin dia berpikirannya harus yang kayak berkilauan gitu aku bener oh oke berarti karakternya gak cocok dengan itu oke aku ganti mainnya misalnya aku kasih beat-beat yang kayak mbak disini kamu mengernyit abis itu kamu menoleh sebentar garuk itu malah kemudian over distracting ya mbak justru malah dia kalau dikasih notes kayak coba budaya gosip kita ini sekarang itu udah dari zaman dulu ada dari zaman kerajaan kuno di Yunani seorang raja itu bisa gagal jadi raja gara-gara digosipin rakyatnya gitu nah sekarang tuh yang terjadi seperti itu gitu oke gitu wah baru merasuk gitu mas Bi juga sama ngomongin dulu mataram gitu ya wayang gitu proses kita mematung bagaimana patung tuh menyalurkan beragam energi kita gitu ya ketika memat dia baru nangkep oke ini pak didit ini juga banyak energinya udah kesedot dan dia gak merasa happy karena harus minum obat ini doa masuk gitu jadi buat teman-teman semua yang menyaksikan in frame episode ini dan bercita-cita menjadi sutradara jangan patah harang dulu tidak semua sutradara harus bisa seperti regas ini adalah regas Banu Teja dia adalah ya prodigy lah prodigy gitu ya prodigy ya dalam satu generasi ada satu lah yang kayak gini tapi yang kayak gue juga banyak yang pas-pasannya juga tenang bisa kalian bisa semangat jangan ngeliat regas terus bilang aku sampah iya saya juga merasa begitu tapi semangat tenang jangan patah harang dulu ada satu yang gue gak pernah ketemu ini di sutradara lain dia gak punya meja monitor iya 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 pake itu pake apa pake enggak juga itu pix yang pake tripod enggak dia selalu ada disebelah kita dicantalin sama dia disini yang kalung kalung dia tuh selalu ada dimana-mana gitu duduknya tiba-tiba nyari pregas dimana dari situ gitu iya 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 karena itu lebih bisa misikin kan kalo bolak-balik monitor setradara itu satu waktu yang kedua mereka kayak gak gak ada ditemenin di samping gitu sebenernya aku gitu maksudnya tapi dimonitor ada merah oh jadi kadang-kadang untuk ngeliat detail-detailnya gitu kadang-kadang aku suka karena ngeliat di tablet kan aku juga merasakan ada di set bareng sama talent itu memang cara yang paling menyenangkan sih mengoreksi juga cepet berproses ada retake atau apa juga terutama kalo komedi ya salah-salah ngomong untuk calling keep roll, keep roll sebenernya gak berarti tuh keep roll, keep roll kalo gua ada di sampingnya keep roll, keep roll dari kata yang itu tuh iya 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 jadi cepet berapa cepet tapi preferensi sih itu tapi gua pribadi juga suka banget gitu tapi menyenangkan kita merasa ditemenin ada satu mas regas inget gak? yang pas lagi di kamar iya yang lagi di kamar tuh terus kamu nyamburin pas dialog ini kamu liat bola mata ke atas gila loh itu sesuatu hal yang gua gak pernah terpikir maksudnya gimana? kameranya kan dari miring kan? pak didit ini tiduran gini terus aku bilang kayak waktu kamu dialog kayak aku mati rasa segala macem mas coba pentokin bola matamu liat ada di sana emang kenapa nih gak natural? udah coba aja coba terus aku baru dimonitor akhirnya yaudah khususnya aku kasih liat nih bola matamu keliatannya putih semua itu gila jadi hitamnya tuh ilang total karena nyamping ya karena jadi kayak kayak roh yang sedang berbicara gitu putih semua iya gila loh maksud gua ini sangat penuh dengan semiotika gitu loh gak hanya dari tapi dari gambar kalau termasuk apa tuh yang kamu buat frame dalam frame kalau maine itu sensitifnya dengan bisikan itu tadi kalau mas gue itu sensitifnya dengan sentuhan sebetulnya jadi setiap kali take itu aku gak bisa tapi kayak aku gini dulu biasanya sama mas gue kayak di tangan gitu kayak oke Ernest makin stres iya ga ga saya stres saya cuma mau gantung saya mau buka toko aja deh kayaknya saya jualan handphone aja lah misalnya dia tidur gitu ya misalnya dia tidur gitu ya karena lemes kayak kamu panglima yang kalah perang dan kamu harus menutup wajah terus dia kita diem dulu sementara kayak dia juga merem gitu oke udah tidur gitu waktu cut makasih tadi aku nyerep energimu gitu jadi mas B bilang aku aku tadi nyerep sama budaya gitu nyerep energi cocok langsung nyerep energi gitu oke sorry ini kan tadi pertanyaannya dilempar gue dalam konteks membandingkan berarti sebelumnya lu belum cuman treatment se-tailormade ini ya sebelumnya itu aku monitornya ga TV juga sih tapi monitornya pake system itu loh gini terus bolak-balik apalagi waktu itu covid masih parah-parahnya kan film pertama itu jadi kayak ring-ringan gitu bolak-balik kayak gini-gini balik lagi tapi maksudnya itu loh treatment custom orang per orangnya itu itu juga belum belum-belum seperti segila ini ya ketika itu ya masih seragam masih kayak aku cerita pake powerpoint ark emosimu gini Ute misalnya Ute kamu disini depresi kamu disini naik lagi gitu apakah ini sudah lo rencanakan sebelum mulai syuting kayak nanti ini ketika syuting aku mau bikin treatment yang customize per talent gitu ada-ada karena belajar karena waktu itu aku melihat dari prosesnya si Jerome Jerome Kurnia kan di film pertama ada dia waktu itu aku melihat Jerome itu suka banget bertanya gitu kayak diskusi gitu kayak ini kalo gue disini mainin kalung gue gini boleh ga? kalo disini gue pelompatnya gini boleh ga? dia banyak bertanya sementara gue tuh gak menyiapkan energi buat menjawab pertanyaan dia waktu itu karena gue malah yang dipikirin banyak banget jadi kayak capek gitu karena dia begitu barangkali ini nanti aktor ini ada keinginannya beda-beda yaudah bisa dilakukan tapi memang readingnya gak bisa ditawar harus 2 bulan supaya aku bisa kenalan kalo engga nanti aku kayak udah lah pokoknya ikutin ikutin scriptnya gini udah follow aja gitu itu malah ga ga jadi gitu nantinya reading tapi di Jakarta kan ya? di Jakarta di kantor rekata sih di kantor rekata di satu ruangan ko itu ruangan ya itu yaudah biasanya one on one selalu aku mix biasanya mas ada one on one sama Mbak Ina terus nanti menu nya Mbak Ina with Mas Dwi Mbak Ina Mas Dwi Angga Prili berempat nah gitu-gitu jadi tandeman-tandeman nah ini nanya pertanyaan yang agak melipir temen gue penasaran melakukan big reading ga? big reading ngelakukan supaya apa sih big reading itu? kok aku ga merasa mendapat apa-apa ya dari big reading ga jujur ini pengen belajar karena aku merasa big reading itu kebanyakan yang lunggu akhirnya waktu ga efisien aku lebih suka bener grouping tadi maksudnya aku pengen belajar dapet apa sih dari big reading apa yang seharusnya bisa kita dapetin dari sebuah big reading big reading itu kita semua kan ngumpul aktor ketika ngumpul ada aktor lain yang melihat pasti dia akan mengeluarkan performanya lebih ini bukan berarti pengen show off itu engga ya tapi tetep ada bawaan kayak ini actingku ini peranku itu aku merasakan itu dari mereka jadi aku bisa melihat tuh kan berarti ada yang ter apa termunculkan dari big reading ini yang kedua kalo bagi saudara sebenernya ngitung durasi iya gua juga belajar dari mas Riri sih itu yang dari aku untuk ngitung durasi ngitung durasi yang ketiga aku waktu big reading aku ga baca atau ga menarasikan aku duduk merem tujuannya adalah memayangkan mana titik-titik yang bosen banyak banget ketemu yang bosen tiba-tiba hancrit ini di tengah ini dragging dia ngomonginnya kayak menceramahi di tengah sini aku udah mulai menerankan kursi itu aku revisi semua oke ya itu mungkin big reading sebenernya lebih kayak nonton film tapi dibacain dengan aktor-aktor asli kalau gue tau itu prosesnya di awal di tengah atau di akhir fase reading 2 bulan itu ada 3 jadi yang pertama big reading yang cuma sekedar buat intro kita tau dari awal akhir film belum masukin karakter gak apa-apa yang kedua adalah setelah satu setengah bulan setelah satu setengah bulan reading 3 per 4 jalan ya 3 per 4 terakhir adalah sehari sebelum syuting di Jogja nah inget gak waktu di Jogja itu sehari sebelum syuting big reading itu kan semua aktor Jogja semua ngumpul kan ee aku kenalin satu-satu biar biar kenal ini Pak Fajar ini Puiwit ini Pak Aestu gitu mereka kenalan semua nah sebelum ee itu itu aku mengajak mereka semua untuk a a o o u aku 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 wong jawa aku wong jawa tu tu ngono di tu tu ngono di taruhin semua terus terakhirnya aku tetep dengan ini ooooo terus mereka ooooo gitu semua semenit ooooo scene 1 pantai bu Prani menatap laptopnya langsung bergadar itu ritual itu ritual biar ramai itu tuh gini kalau dari pemain ya menurut gue big reading tuh emang penting karena ini kan kita bagian daripada instrumen musik sebetulnya jadi bagaimana ngumpul semua membentuk sebuah orkestra itu kan kita perlu tahu kita membuat musik atau lagu itu temponya itu kan harus iya 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 harus sama nih lagu yang kita buat ini kan genrenya apa temponya seperti apa itu yang aku perlu sebetulnya kalau dari sisi pemain ya iya 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 nah ini juga menyamakan frekuensi itu sebetulnya jadi kita tahu frekuensi kita tuh dimana gitu iya jujur aku mas berapa kali bikin ini for the sake of doing it karena setahu ku ini adalah salah satu fase yang memang kita jalani gitu cuman kalau aku berusaha untuk analisis aku dapat apa ya dari sini kok aku lebih merasa produktif untuk sesi yang grouping-grouping itu tapi menarik sih kecanggungan itu kan ilang maksudnya kalau dikredengar semua langsung wah ada Prilly disitu ada Mas Dwi ada Mbak Inna ada Angga gitu semuanya kan pasti kayak udah mulai deg-degan gitu tapi menyatu tenang kita satu kehidupan disini gitu jadi semua langsung kayak wah gitu kalau gua kayak gitu kayak ngakat semua bukan busuk bukan ngakat apaan sih lu ga patah sih gitu dan itu HOD-HOD ikut maksudnya head of departmentnya kayak DOP penata artistic editor ikut 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 bukan ikut baca ya ikut ada di tempat aja gitu ikut dengerin dan merasakan kayak oke berarti gua harus ada yang dikoreksi ini 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 biasanya mereka habis itu ngoreksi konsep apa misalnya dari departemen apa yang ngoreksi konsep based on reading cinematographer misalnya si Una gitu dia merasa dialog-dialog Pak Didit ini sebagai seorang ayah dia hadir dan tidak ada kalahannya dia tidak hadir di fase depresi dia responnya dengan komposisi Pak Didit itu selalu ditaruh di sepertiga pinggir frame jadi biar seolah kayak dia tidak di tengah tidak mendominasi di pinggir gitu terus ketika ke Bu Prani yang selalu kayak semua itu di judge sudut pandang anaknya nge judge netizen nge judge dia selalu diberi over shoulder gitu karena supaya kita semacam di belakang sosok lain ikut menge judge Bu Prani gitu itu di di kasih sama si Unai semenjak membaca reading itu gitu jadi ada treatment yang berubah ya dengan reading itu ya berubah sound misalnya Mas Trisno sama Mas Satrio Budiono Mas Trisno ngasih usul gas ini kan Bu Prani kan sebagian besar adegan disini dia pakai earphone nah ketika pakai earphone earphone itu sumber masalah dan dia masuk ke dalam dunia sosmed yang bullying bullying gimana kalau nanti aku desain ambience luar itu kedap ilang dan cuman dengeran suara komentar-komentar yang ini suaranya harus jernih banget yang itu nanti kita take di studio jadi misalnya dia di komen dibully gitu suara ambience luar itu ilang terus ini suara bullying netizen ini pure clean nanti waktu earphone nya dicopot baru ambience nya wusss gitu wow oke mas agak surreal tapi jadinya iya ada pendekatan yang ada pendekatan yang realismenya itu agak kita kurangi dikit biar ada emosi-emosi yang lebih nyampe gitu aku juga ada merasa secara visual agak ya mungkin apa mungkin itu pendekatan yang barusan dibilang soal realismenya dikurangin sedikit kalo dari trailer ya itu perasaanku sebagai penolak pas hp naik itu itu ada kerasa dramatiknya tuh realismenya agak dikompromikan tapi dapet dan sebenernya kita nyala lampunya gitu ada momen-momen kayak gitu ada itu kan kayak cowboy kayak maksudnya kalo di film-film cowboy gitu kan orang masuk ke bar cowboy terus gitu kan jadi makannya disitu di kantor itu dicari pintunya yang pintu bar cowboy itu yang kayak wuuu gitu yang masa gitu wuuu gitu gimana teman-teman? kan? kita mau cari profesi lain aja gak sih? ngapak ngapak oke sekarang pertanyaannya agak berat nih ini kan film bahasa jawa ya guys gak takut susah jualannya nah mungkin gak jadi takutnya adalah karena bahasa jawa nya cuma 40% oh oke karena dia sebagai susah dibaca dari trailer soalnya ini berapa persen ya jawa nya gitu? karena dia sebagai guru ketika ngajar kan harus di Jogja meskipun semua orang berbahasa jawa tapi waktu formal ya Indonesia betul jadi aku gak apa-apa dan yang kedua penonton Indonesia mungkin udah mulai terbiasa membaca subtitle gitu oke ya nonton film luar negeri kayak misalnya kemarin nonton Parasite Bong Joon Ho gitu kan subtitle gitu drama-drama core nya subtitle gitu kan jadi kayaknya gak apa-apa jadi relate kalo gue ngerasanya ini perasaan gue dulu gak valid juga tapi kayak kalo kalo kita ngebandingin sama film luar tuh agak bedanya gini guys kayak ada rasa terutama karena ini kaitannya sama etnis ya kalo misalnya ngomong etnis lain berarti oh yaudah berarti itu film khusus itu kalian kasarnya bukan film buat gue lah berarti itu film kalian yaudah gue gak usah nonton berarti bukan buat gue takut ada rasa-rasa kayak gitu gak sih nah mungkin karena bahasa-bahasa yang dipilih itu Jawa nya juga bukan yang Jawa harus full Jawa gitu karena orang Jogja sekarang berbahasa Jawa tuh udah campur gitu misalnya dia bilang mamaknya harap neng toko campiro aku mau mandi dulu nih gitu jadi udah nyampurnya tuh udah jadi gak apa-apa bahasa Jawa ini lebih seperti latar gitu sebagai latar tapi bukan yang maka kulturnya maka kultur Jawa bahasanya Jawa aku gak bikin gitu jadi untuk mendukung latar tempat mereka berada baru menyaksikannya kemarin di Toronto gimana pas nonton rasanya gimana pas menyaksikan di layar gimana pak gimana rasanya kalau aku pribadi sih aku merasa beruntung dan bersyukur ya bisa ikut terlibat di situ gitu karena apa ya ya untung ada film yang seperti ini juga gitu loh Nes di saat ya tau sendiri film-film kita banyak yang yang seperti apa dan kita butuh yang genre yang seperti ini dan lihat keadaan sekarang seperti ini gitu dan dan ini bukan hanya film sih menurut gue dari awal juga Mauregas juga kita mikir ini bukan hanya film ini adalah sebuah misi sebetulnya campaign ya ini campaign dan ini bukan hanya film tapi ini cahaya yang bisa merubah kehidupan orang oh ha amin gitu loh jadi pas gue ngeliat di sana nonton pertama kali dan gak menyangka ya hasilnya jelas ya apa ya ya puas dengan hasilnya gitu terus terlebih lagi respon orang-orang di sana dan saat tanya jawab juga banyak banget orang yang bertanya yang apresiasi juga gitu sampai itu juga gak bisa diteruskan karena masalah waktu dan sampai kita selesai nonton kita jalan keluar itu disamperin dikejar sampai ada tiga orang gitu sampai keluar gedung masih dikejar juga gitu lu nyolong kali apa gitu ada yang bilang dikejar-kejar ada yang bilang relate banget karena ibunya guru juga ibunya guru dan ada juga saya juga guru dia bilang gitu saya relate banget tapi yang bilang gitu artinya transcend ke orang dari suku bangsa menurut nyampe ya makanya tadi kita bilang ini film hanya dari kota Jogja tapi ternyata isunya tuh bisa dirasakan juga sama seluruh dunia sama gitu loh mbak ini gimana pas nonton rasanya gimana happy aku tuh memang orang yang gak bisa nonton diriku sendiri iya itu ya karena masalah umur percumaan gue dari kecil begitu gue syutingin dulu film bad nyari aku suma dewa tahun 2000 gue baru bisa menonton film itu 10 tahun kemudian jadi emang gue gak punya kebiasaan untuk melihat diri sendiri gitu iu gitu ya rasanya nah kemarin itu beberapa film belakangan itu kan memang ada yang namanya harus apa kita kan mesti dubbing iya jadi mau kamu gue liat muka gue sendiri juga itu dia udah gini-gini udah eh gitu kan udah kayak gitu nah kemarin di Toronto ya udah aku mempersiapkan diri untuk gue harus bisa nih ada disini dan ketika menonton itu gue yang udah lupa bahwa itu adalah Dwi Sasono itu adalah Angga Yunanda gak ada gak ada liat diri gue juga disitu jadi gue ngeliat gue perani udah gak ada liat itu gue gitu jadi tiba-tiba gue melebur ke ceritanya dan sangat menyentuh ya ternyata gitu yang gue ngerasa ya banyak orang yang diperlakukan tidak adil seperti itu gitu dan mungkin kita pernah melakukan hal-hal kayak gitu gitu kita membuli orang dengan cara yang tidak kita sadari gitu dan itu memberi efek panjang gitu ke kehidupan mereka nah itu nah ini si Bu Perani dan keluarganya ini kan orang baik gitu yang tidak punya maksud yang jahat tetapi dia dapat perundungan sedemikian rupa sampai berakibat itu gitu dan gue ngerasa gila sih ini cuman perjuangan ngajak dia nontonnya ini jadi waktu premier jadi dia udah dress up sudah memakai baju didesain Merdisi Hombie udah siap tiba-tiba waktu kita masuk ke ruangan VIP untuk foto session gitu ya aku nanti minta izin banget aku gak bisa nonton aku disini aja aku greetings habis itu aku keluar ah kenapa sih please banget yaudahlah gimana lagi udah sempet pasrah udah gak gitu waktu di dalam dia udah siap mau keluar melipir di ujung duduklah si Adi produser kita gak enak jadi dia kayak pancit gak jadi keluar terus dia kayak ada pak bos si Adi duduk dia udah siap melipir mau keluar harus gak mau nonton dia dia tuh masih lerem dia masih pake pake jazz gini pake kain jadi kayak agak gini kayak nonton horror ya iya bener kayak gue nonton pengabdi setan begitu cuman waktu udah nyampe tengah film dia udah larut karena wah itu bukan Ina Febriand yang dilihat rasanya gitu ya waktu itu sangat begitu luar biasa luar biasa temen-temen ngobrol-ngobrolnya hari ini kita break dulu sejenak gak terlalu serius banget ngobrolannya gimana udah mau kita tolong temen-temen menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim InFrame terima kasih silahkan dipilih oke apa adegan film yang paling bahagia yang membekas diingatan kamu kenapa? film yang ditonton apa yang dibuat? ditonton ditonton paling membahagiakan oke langsung terlintas satu cinema paradiso ending jadi cinema paradiso karya Giuseppe Tornatore film Italia tau gak? nah endingnya gue taunya Giuseppe Meazza tau juga kan belum bilang kalau Giuseppe Tornatore Tornatore ya singkat cerita mungkin ini agak spoiler tapi ceritanya seorang sutradara film Itali waktu masa kecilnya sering nonton ngintipin lubang bioskop gitu buat nonton film-film tapi sering filmnya itu kalau di Italia jaman dulu sering disensor ketika ada adegan yang vulgar nah dia bersahabat dengan tukang sensornya ini 20 tahun kemudian si anak kecilnya sudah jadi sutradara dan si tukang sensornya itu meninggal nah tukang sensornya ini ngasih satu gift ke si si sutradara ini ini buat kamu nih kenang-kenangan dari aku dia tonton sendirian di ruang bioskop preview gitu ternyata isinya semua adegan vulgar kayak mulai dari ciuman segala macam adegan vulgar yang sudah dipotong-potong itu dirangkai jadi satu disitu dan diiringi musiknya cinema paradiso yang sangat terkenal itu terus dia nonton nangis itu aku nontonnya bayangin aja aku sekarang masih mau nangis masih nangis bahagia ya gitu karena adegan vulgar karena membayangkan betapa bahagianya dia ketika itu ya iya 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 lucu bisa kepikiran karena love terhadap sinemanya itu nice nice cinema paradiso ada dimana filmnya? ada gak di streaming? aku coba cari ya nanti ya udah jangan disiapin baca aja baca aja kalau kamu bisa mengulangi tahun dari hidupmu tahun berapakah yang akan kamu pilih? terlalu mudah untuk dia kalau pertanyaannya itu terlalu mudah kenapa? mau ganti? eh gak sih sebetulnya justru malah gue berterimakasih sih dengan tahun itu gitu gak ada sih yang perlu dirubah menurut gue gak ada yang perlu dirubah karena gue sekarang adalah berdekat apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu gitu lo regrets ya? iya gak ada yang bisa gue balik mau gue rubah bijak sekali pak didit thank you pak didit sama mas dulu mas dulu lah ya eh 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 gue diganti sih kesempatan gue diganti aduh ini gue butuh kacamata nih kayaknya ini kacamata ya siapa? gue apa adegan film yang paling seru yang membekas diingatan kamu? oh mirip tapi sebagai seru kenapa? seru paling seru paling seru paling seru aduh apa apa aku tuh suka filmnya Quentin Tarantino yang? yang jenggo jenggo yang jenggo aku suka banget gitu ketika dia yang perempuannya dateng si sama si tokoh utama laki-lakinya merebut si perempuan akhirnya berhasil menyelamatkan dan mereka membakar itu dan satisfying sekali ya dan ada koreografi kecil gitu yang keren gitu menurut gue dan itu suka gue itu nice lo suka nonton apa sih guys untuk referensi? maksudnya kayak ada spesifik beberapa filmmaker yang lo suka banget atau kayak eklektik aja apapun ditonton gitu? ada jadi pertama kali dan bisa jadi jatuh cinta selama nih aku sama ini itu kelas 6 SD bapakku nyewain satu VCD film dari China judulnya Hiro karya sutradaranya Chang Yimou Hiro mah yang Jet Li Jet Li Donnie Yen Meggie Chung Tony Loom cover filmnya jadi kisahnya jaman kerajaan Chin ada yang mau membunuh raja tapi diceritakan dari 4 sudut pandang berbeda nah masing-masing sudut pandang tuh warna artistiknya beda semua ada yang merah semua pohon merah kain merah ada yang biru semua danau biru kuil biru gitu itu aku pertama kali tau bahwa film di luar Hollywood tuh ada dan eksplorasi artistiknya bisa secantik ini kelas berapa itu? kelas 6 SD tapi kan anak kelas 6 SD gak mikir kesitu ya gue nonton Hiro gak gak mikirin begituan gue gue liat Jet Li tampol-tampolan aja boro-boro mikirin oh ini artistiknya merah semua karena karena sebelum nonton aneh ini orang iya sebelum nonton Hiro itu nontonnya Mami Mami Mimu Mami nya si Brandon Fraser Brandon Fraser kan itu kan wah eksi nya gitu kan tiba-tiba ini satu gunakan silat yang slow motion yang cantik buat menembus hujan pedangnya kayak kena rintik hujan di pohon bambu mereka ngelayan cantik banget jadi waktu itu aku jadi pengen bikin film perang sebenernya bikin film silat masih ada cita-cita itu? masih dan itu aku kebayang datang dulu pengen bikin film maksudnya sampe aku kebayang di mimpi itu kerajaan gajah mada memimpin pasukan memanah gitu itu kebak mimpi loh maksudnya pengen cuman budgetnya gede ya siapa yang gak mau investi di film ini jadi gamesnya seperti ini Carlo orang Cina ingat kalian sebenarnya tanpa orang Cina tidak akan menjadi seperti siapa janggie mau itu dan film-film selanjutnya aku nonton semua Curse of the Golden Flower House of the Flying Dagger itu dan semua sama cantiknya iya itu first love ku di sinema itu ternyata ya ternyata ya kira itu French cinema ternyata malah kesitu ya Asia yang jadi ini ya iya teman-teman terima kasih banyak sudah menyimpan obrolan kita semoga bermanfaat menghibur dan memberikan banyak wawasan tentunya bukan cuman buat saya tapi buat teman-teman semua jangan lupa Bu Dipakerti bakal tayang di seluruh Bioskop mulai tanggal 2 November 2 November 2 November sanksikan di Bioskop dari tim udah tau filmnya seperti apa craftingnya sejelimet apa dan pastinya itu bukan cuman hal-hal dibalik layar gua yakin hal-hal seperti itu semua proses tadi juga akan tercermin dan bisa kalian nikmati di layar lightbar jadi jangan lupakan Bu Dipakerti tanggal 2 November terima kasih Mbak Enner Mas Duin terima kasih Mas Duin terima kasih Tuan Mas Duin memakai inframi jemis 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 sama para pelaku sinema Sampai jumpa di episode berikutnya dadah luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya